Sejarah panjang perkebunan di Sumatera Utara bukan sekedar cerita rakyat saja. Gedung peninggalan Belanda yang terletak di jalan Brikjan Katam Somedan seakan menjadi saksi dan dapat berkisah tentang jejak perkebunan di Sumatera Utara. Perkembangan perkebunan di Pulau Sumatera dimulai pada masa Kesultanan Delhi. Dan kini tanah Delhi telah tumbuh dan berkembang menjadi sebuah kota metropolitan yang disebut dengan Kota Medan. Dan rekam jejak perkembangannya telah tersimpan di sebuah museum perkebunan Kota Medan yang merupakan museum perkebunan pertama dan satu-satunya di Indonesia. Seperti apa? Mari kita lihat. Di gedung bekas rumah direktur perkebunan inilah sejarah perkebunan Sumatera Utara dapat kita dapatkan. Bangunan dengan gaya arsitektur Belanda ini memang dulunya merupakan bagian dari sejarah perkebunan Sumatera. Sehingga gedung peninggalan Belanda ini dijadikan sebagai museum perkebunan pertama di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa salah satu faktor perkembangan yang dialami Sumatera saat ini adalah hasil kontribusi perkebunan. Pada awalnya bermula di Tanah Delhi, dirintis oleh Jakob Nainheis sejak 17 Juli 1863 dengan tembakau sebagai komoditi utamanya. Kemudian tahun 1869, Nainheis, Jensen, dan Klement mendirikan perusahaan The Delhi Maskapai. Dalam perkembangannya tahun 1929, terdapat 170 perkebunan tersebar di seluruh wilayah Sumatera Timur. Banyak perusahaan asing menampung hasil komoditi dari perkebunan Sumatera Utara. Sejarah yang dapat kita nikmati di gedung tua ini menunjukkan bahwa komoditas tembakau menjadi komoditi utama yang terkenal hingga ke Eropa. Setiap ruangan di gedung ini memperlihatkan beberapa foto gudang penyimpanan tembakau, bahkan miniatur berbagai hal tentang komoditi perkebunan juga dipajang di museum ini. Meskipun komoditas tembakau sempat mengalami krisis dan tidak lagi menjadi komoditi tunggal, para pengusaha pada saat itu berupaya untuk membudidayakan tanaman lain seperti tanaman kopi, coklat, karet, dan sawit. Museum Perkebunan ini sengaja didirikan untuk merekam jejak perkembangan perkebunan di Pulau Sumatera, khususnya di Sumatera Utara. Warga Medan yakni indah sangat mengapresiasi adanya museum perkebunan ini karena selain dapat dijadikan sebagai tempat liburan, juga dapat dijadikan lokasi wisata edukatif. Pastinya harapan saya itu tetap terawat dan terjaga untuk ke depannya generasi-generasi kita akan mengetahui museum perkebunan ini. Saat ini Museum Perkebunan Indonesia yang disingkat Musperin ini menjadi salah satu ikon penting di Kota Medan sebagai salah satu destinasi wisata edukatif. Selain sebagai museum perkebunan, ada juga gedung lain yang masih berada satu areal dengan museum ini. Di sini merupakan pusat inkubasi dan bisnis di mana seluruh turunan sawit dapat diolah menjadi berbagai produk seperti coklat dari kelapa sawit hingga produk kecantikan. Di bagian halaman depan museum terdapat dua lokomotif yang dulunya digunakan sebagai transportasi pengangkut hasil perkebunan. Sementara itu ada juga sebuah pesawat yang dulunya juga digunakan sebagai alat menyiram untuk perkebunan tembakau. Dan tiga titik ini menjadi lokasi favorit bagi pengunjung yang ingin bersuap foto. Resmi Haryani, Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!